Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ada channel terima kasih masih menyaksikan Maman ada channel eh terima kasih ya teman-teman udah klik video ini karena dengan mengklik video ini teman-teman akan tahu informasi terbaru dari Maman ada channel nah ini teman-teman yang teman-teman saksikan daun hijau ini disebut bu batang mengkudu ya teman-teman mantap sekali ya teman-teman subur hijau dan ini akan admin jadikan sebagai empat amunisi akan admin olah menjadi empat amunisi empat macam amunisi pada video kali ini dan admin akan mengolah buahnya menjadi empat amunisi atau teman-teman nah ini adalah tanaman mengkudu atau buah mengkudu nah buah mengkudu ini atau pace sangat bagus untuk pupuk ya teman-teman di dalamnya ada kandungan nitrogen 3,64 persen pospat 0,25 persen dan kalium 4,01 persen mengkudu atau pace juga mengandung unsur-unsur lainnya teman-teman seperti kalsium magnesium besi dan seng dan juga kalau kita mengolah POC atau olahan lain dari buah mengkudu atau pace ini teman-teman enggak perlu beli pesticida karena ini sudah mengandung pesticida ya teman-teman atau insektisida yaitu mengandung alkaloid akcubin alijarin glikosida fenol senyawa penolik dan asam ursulat juga ya teman-teman kalau teman-teman sudah punya amunisi ini udah punya amunisi POC dari buah mengkudu atau pace ini juga teman-teman tidak perlu beli pungisida ya teman-teman karena di dalam buah pace ini ada antimikroba ya teman-teman antimikrobia antibakteri dan anti-inflammasi mantap sekali teman-teman dan juga selain itu ya teman-teman masih ada manfaat selain dari yang tadi ya teman-teman yaitu mampu menghalau tikus ya teman-teman mantap sekali dan selain itu juga terbukti mengurangi napsumakan ulat pada daun ada beberapa metode yang admin akan buat dari bahan-bahan ini tapi bahan utamanya adalah buah pace atau buah mengkudu ya teman-teman disini sudah kita siapkan air kolam dan beberapa daunan juga buah-buahan air kelapa gula merah dan beberapa bahan-bahan yang akan kita kita jadikan tambahan untuk membuat pupuk untuk jenis pupuk kali ini kita akan urutkan yang lama dulu ya fermentasinya yang lama dulu kita akan buat eco enzim ya teman-teman itu alatnya sudah disiapkan seperti ini eco enzim ini lama fermentasinya 3 bulan sampai 6 bulan ya teman-teman dan yang menengah ini nanti akan dibuat pupuk organik cair yang lama fermentasinya cuma 21 hari dan yang terakhir kita akan juga buat pupuk dengan metode KNF atau korea natural forming lama fermentasinya sebentar cuma 1 minggu ya teman-teman dan nanti untuk pemanfaatannya dari buah pace atau buah mengkudu ini teman-teman silahkan pilih mana yang menurut teman-teman lebih mudah ya teman-teman ada yang 7 hari ada yang 21 hari ada yang 200 hari ya teman-teman oke teman-teman selamat menyaksikan proses pembuatannya untuk pembuatan pupuk ini ada satu yang mesti teman-teman perhatikan kita juga enggak asal ya kita ada teorinya karena untuk eco enzim kalau salah itu nanti diprotes sama master-master pupuk lainnya ya teman-teman nah eco enzim ada rumus baku ya teman-teman untuk pembuatan eco enzim ada rumus baku yaitu kalau kita mau membuat satu liter itu bahan organiknya 180 gram airnya 600 ml dan gulanya 60 gram ya teman-teman teman-teman itu sudah baku sudah ada aturannya ada aturan mainnya nah ini untuk nanti pembuatan eco enzim 1 liter ya teman-teman dalam pembuatan eco enzim 1 liter teman-teman harus siapkan buah-buahan 180 gram beratnya dan gula merah 60 gram dan air 600 ml ya kali ini kita menggunakan airnya air kolam dan air kelapa ya teman-teman supaya lebih josh ya untuk yang pertama kita haluskan dulu buahnya supaya masuk ke dalam botol ya teman-teman karena tempatnya bukan ember tempat ini lubangnya kecil jadi kita harus iris dulu sampai bisa masuk ini sudah ditimbang 180 gram ya teman-teman ya untuk buahnya teman-teman usahakan eh banyak ya teman-teman maksudnya banyak jenisnya minimal lima jenis buah ya teman-teman dan buahnya usahakan buah yang segar ya teman-teman bukan buah busuk untuk selanjutnya kita masukkan air 600 ml ya teman-teman 600 ml itu tiga gelas ini ya teman-teman oke teman-teman kita lihat dulu nih jadi mantap ini buat ngiris ini ya untuk selanjutnya kita tinggal gula merahnya 60 gram ya teman-teman kurang lebih sekitar 3 sendok ini ya teman-teman kita masukkan 3 sendok gula merah mana ya boteng cesera bentuk-bengkok bengkok-bengkok nanti lah hijau lah kumpah tapi Terima kasih telah menonton Untuk fermentasinya Ini harus anaerob Harus benar-benar Udara tidak masuk Makanya kita perlu Alat seperti ini Ini fungsinya untuk membuang gas Kesini ya teman-teman Ya dihubungkan kesini Ya Fermentasi selama 3 bulan Atau 6 bulan ya teman-teman Semakin lama semakin bagus Eko enzim ini bagus untuk tanaman ya teman-teman Berfungsi banyak sekali manfaatnya Untuk pestisi dan nabati Juga sebagai Pembesar buah atau perangsang buah Ya teman-teman Perangsang bunga juga Oke teman-teman Kita lanjut ke metode yang lainnya Ini Untuk dosisnya Kalau teman-teman dicampur bersama yang lain Cukup 50 ml ya teman-teman Karena nanti eko enzim ini bisa dicampur dengan Pupuk lainnya Misalkan asam amino PSB atau nitrobakter ya teman-teman Ya untuk selanjutnya Kita akan buat juga POC dari Mengkudu ya teman-teman Kita akan buat POC yang POC majemuk ya teman-teman Untuk buah Untuk daun juga untuk akar Jadi untuk pertumbuhan bisa Untuk pembuahan juga bisa ya teman-teman Nah ini bahan-bahannya sudah misalkan Ini untuk nitrogennya Daun kelor Daun Gamal ya teman-teman Ini sumber nitrogen Dan juga ini daun lam toro ya teman-teman Ini juga tinggi nitrogen Kita masukkan ke dalam air Oh ya teman-teman Ini airnya air kelapa ya teman-teman Bisa teman-teman lihat Ya seperti ini air kelapa Dan ini air kolam Nanti kita akan campurkan ke sini ya teman-teman Untuk menambah unsur pospat Admin gunakan juga ini Akar putri malu Bisa teman-teman lihat seperti ini Nah ini fungsi akar putri malu ini Pelarut pospat ya teman-teman Disini ada bakteri pelarut pospat Yang membentuk bintil akar yang seperti ini Sudah fokus ya teman-teman Bintil akar seperti ini Nah nanti ini yang bagus Untuk tanaman ya teman-teman Lalu Kita tambahkan juga Ini Sumber utama kita Untuk poin pembahasan dalam video ini Buah mengkudu ya teman-teman Ya ini tadi ada sisa Untuk buat eco enzim Kita masukkan juga ke sini Di dalam kulit pisang Potasium Kalsium juga ada Kita juga akan menambahkan air cucian beras ya teman-teman Berasnya kita cuci Menggunakan air kolam ya teman-teman Tapi untuk merasakan air cucian beras ya teman-teman Ini adalah Kali-teman Dan kita akan menambahkan air cucian beras ya teman-teman Jadi, kita akan menambahkan air cucian beras ya teman-teman Pembulan yang beras ya teman-teman Terus beras ya teman-teman ya untuk bahan-bahan yang supaya lebih cepat terurai kita hancurkan dulu dengan batu ya teman-teman untuk menggunakan batu ya teman-teman untuk daun yang seperti ini ini cukup kita remas aja teman-teman oke teman-teman untuk selanjutnya setelah bahan ini tercampur kita tinggal masukkan dekomposer ya teman-teman teman-teman boleh menggunakan dekomposer lain ini admin punya POC POC ini yang akan admin jadikan sebagai dekomposer dan ini tanah perakaran bambu ya teman-teman yang akan jadikan dekomposer untuk pembuatan pupuk kali ini untuk tanah perakaran bambunya cukup satu genggam saja teman-teman ya untuk selanjutnya kita tambahkan gula merah ya teman-teman sebagai energi mikroba ya teman-teman kalau teman-teman tidak ada gula merah menggunakan gula putih juga bisa ya gula pasir ya atau tetes tebu ya teman-teman ya ini starter admin ya POC biopertidizer yang dibikin bulan haji itu ya teman-teman akan admin kembangkan dengan POC baru ya segini cukup ya teman-teman sebagai dekomposer atau sebagai starter ya teman-teman kita campurkan ke sini ya supaya lebih bagus POC nya kita tambahkan kecap ya teman-teman ini awalnya kecang kedelai ya teman-teman ini sudah dipermentasi aja ini lebih bagus ya kita tambahkan ini untuk rangsang bunga dan buah ya tambahkan juga telur sebaiknya telur ayam ya teman-teman ayam kampung maksudnya atau telur bebek ya kita tinggal masukkan ke dalam wadah ya teman-teman ya teman-teman untuk membuat POC jangan terlalu penuh ya teman-teman ya seperti tadi kita kasih air disini untuk membuang gas ya kita tulis disitu dan ini untuk eko enzim juga ini 6 bulan ke depan baru bisa dipakai teman-teman atau 3 bulan ke depan kita tulis juga disini kodenya tanggal 13 bulan Agustus 2022 untuk selanjutnya kita akan membuat buah pace juga atau buah mengkudu ya teman-teman menggunakan metode lain yaitu metode KNF ya teman-teman atau Korean Natural Farming ya teman-teman kita tidak menggunakan air ya teman-teman hanya menggunakan bahan organik dan gula merah ini sudah admin timbang karena rumus dari pembuatan pupuk ala KNF atau bahasa mereka menyebutnya ini FFJ ya teman-teman atau Fruit Juice Fermented ya teman-teman jadi fermentasi jus buah ya teman-teman nah ini sudah admin timbang ini 50 gram ya teman-teman dan gula merah 50 gram kita akan aduk disini karena metode KNF itu cuma seperti ini cukup direndam teman-teman dihancurkan seperti ini ya diremas-remas seperti ini ingat ya teman-teman tanpa air ya teman-teman cukup gula merah dan bahan organik untuk FFJ ini teman-teman bisa menggunakan banyak jenis buah cuma kali ini kita akan fokus ke mengkudu ya teman-teman karena judul kita mengkudu atau pace ya teman-teman ya setelah tercampur seperti ini ya teman-teman masukkan ke dalam wadah kalau bisa toplesnya toples kaca ya teman-teman admin ada ini kita pakai ini aja kita tutup dengan kain fermentasi selama 7 hari ya teman-teman teman-teman dosisnya cukup 3 sendok per tangki 16 liter ya teman-teman untuk dispray tapi sebelumnya disaring dulu ya teman-teman simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya teman-teman selama 7 hari untuk terakhir kita masih memanfaatkan buah mengkudu tapi kali ini kita akan membuat terakhir bukan pupuk lagi tetapi double ya sebagai cuka cuka itu banyak fungsinya fungsinya salah satunya adalah pengekstrak bahan mineral ya seperti besi tembaga belerang kapur dan masih banyak mineral-mineral lain yang bisa diekstrak melalui eh ini ekstrak buah pace ini atau cuka buah pace dan juga teman-teman kalau mau nanti kalau sudah punya cuka ini buah mengkudu teman-teman bisa membuat pupuk kalsium dari cangkang telur dan diekstrak menggunakan ini ya ekstraksi dari buah mengkudu ya teman-teman yuk untuk pembuatannya ini simpel ya teman-teman tidak ada ukuran baku bahannya cuma gula putih salah satunya kita masukkan dulu yang pertama gula putih ya teman-teman lalu untuk mengekstrak pembuatan cuka ya teman-teman itu mirip-mirip bikin tape ya teman-teman kita butuh ragi cuma di sini enggak ada ragi adanya ini pernipan kita pakai ini aja ya teman-teman ya kita masukkan pernipan ya ya karena enggak ada lagi ya teman-teman admin pakai ini roti di roti ini ada raginya pasti terus selanjutnya kita masukkan susu seharusnya susu yakul tapi lagi enggak ada kita susu ini aja pakai ini juga ya teman-teman sehingga kita bisa masukkan supaya halnya sehingga saya perlu melihatnya maka saya akan melihatnya dan saya akan melihatnya semua itu memang tidak tetap tetap lalu kita masukkan nasi ya teman-teman kalau ada nasi ketan, nasi ketan lebih bagus ya teman-teman apalagi ketan hitam ya, itu josh banget kok kalau buat dibikin cuka ya teman-teman ya sekarang tinggal kita masukkan bahan utama kita yaitu buah pace nah buah pace ini sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman bukan hanya untuk pertanian ya teman-teman untuk tubuh manusia juga sangat banyak sekali untuk mengobati berbagai penyakit dan kalau teman-teman membuat echo enzimnya ini steril ya teman-teman ini juga bisa diminum ya teman-teman kalau steril pembuatannya ya teman-teman selamat menikmati 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 Kita tinggal fermentasi selama 7 hari ya teman-teman Jangan lupa setiap pagi dibuka dulu sebentar Dikocok ya teman-teman Dibuka dulu sebentar seperti ini Lalu ditutup kembali Permentasi selama 7 hari Gunakan cairannya saja ya teman-teman Nah cairan ini bisa teman-teman digunakan untuk mengekstrak mineral Dan juga bisa digunakan sebagai tambahan pesticida atau pupuk ya teman-teman Dosisnya 30 ml per tanki ya teman-teman 30 ml saja ya teman-teman Juga ini bisa digunakan sebagai tambahan pembuatan pupuk organik atau pembuatan pupuk kompos Oke teman-teman Seperti itu manfaat dari buah mengkudu ya teman-teman Banyak sekali manfaatnya Baik itu bagi manusia ataupun bagi hewan dan tumbuhan Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh